saya mau saham saya langsung ke jual berarti jualnya di harga 535 hey traders welcome to channel Faktor Trading channel ini saya Minva akan banyak membahas tentang trading jadi kalau kamu mau belajar tentang trading yuk subscribe dulu sekarang oke, kali ini saya akan membahas tentang bid dan offer kalau kita trading ini dua komponen ini kita selalu lihat ada bid dan ada offer dan bukan hanya itu aja nanti kita lihat ada komponen-komponen lainnya yuk kita mulai kali ini kita akan lihat contoh bid dan offer itu di saham baca kode emitennya baca jadi ini bukan rekomendasi untuk beli atau jual ini cuma hanya sebagai contoh nah disini kita bisa lihat ada ada bid dan offer dan masih banyak lagi yang lain ya nanti kita akan satu persatu kita akan bahas kita akan bahas ini nanti buat kamu yang mau beli saham tentunya pasti harus mengerti hal ini kita lihat disini ada bid ada offer ada bid lot ini ya jadi jumlahnya bid lot sini ada offer lot jadi jumlah lot yang yang offer kita mulai dulu di bid jadi contohnya begini kalau misalnya kamu mau beli saham baca bangka kita ini terus kamu mau langsung dapat sahamnya itu kamu belinya harus langsung di harga offer berarti di harga 540 jadi beli di harga 540 kamu langsung dapat sahamnya kalau misalnya kamu mau antri wah saya gak mau beli di 540 saya mau beli di harga 500 bisa gak? bisa order yang di atas ini udah gak ada 500 ini udah paling di atas dan itu kamu baru bisa dapat setelah melewati yang 110.991 lot kalau misalnya ordernya masuk belakangan jadi kalau kita misalnya mau beli langsung dapat kita beli di 540 kalau misalnya kita mau antri ya kita bisa antri di harga berapapun ini misalnya di 535 bisa antri di 530 di 525 itu terserah mau antrinya di harga belinya di harga berapa nah pertanyaannya kalau misalnya kamu udah punya sahamnya dan kamu mau jual terus pengennya langsung laku berarti kamu harus jualnya di angka 535 karena apa? karena di 535 ini udah ada orang yang ready untuk beli itu jumlahnya ada 30.085 lot jadi kalau misalnya kamu mau jual saham kamu misalnya ada 1000 lot saya mau saham saya langsung kejual berarti jualnya di harga 535 bitlot ini maksudnya ada 30.085 lot yang siap beli di harga 535 begitu juga seterusnya ada 9.113 yang siap beli di harga 530 ada 26.890 lot di harga yang siap beli di harga 525 ada 27.471 lot yang siap beli di harga 520 nah kita lihat nih dari antrian harga ini total lot yang mau beli itu ada 440.802 lot sedangkan yang disini yang offload ini artinya overload total yang mau jual di harga 540 itu ada 13.883 yang mau jual di harga 545 ada 10.544 lot yang mau jual di harga 550 ada 34.004 lot dan seterusnya total lot yang mau antri jual itu ada 365.936 lot nah kita disini bisa melihat ya ada angka last dan lain-lain ya kita coba bahas satu persatu ya kalau disini ya itu berarti kode emitennya atau kode sahamnya kode sahamnya kalau di Indonesia 4 4 huruf disini kita lihat ada last last itu artinya transaksi yang terjadi terakhir kali di hari ini ini data setelah penutupan market hari ini hari kamis jadi transaksi yang terjadi terakhir di harga 535 itu perubahannya dalam percentage adalah 7,42% ini artinya dari harga penutupan terakhir kemarin sampai dengan penutupan hari ini jadi kemarin itu harganya ditutup di harga berapa? oh ini harga previous lihatnya 498 jadi saham baca ini terakhir kemarin sebelum market open hari ini itu ditutupnya di 498 sedangkan hari ini penutupannya harganya di harga 535 berarti naiknya 7,42% atau perubahannya adalah 37 poin ya benar ya 535 kurang 498 itu plus 37 poin terus ada open high nah kalau kita lihat hari ini opennya 505 berarti transaksi pertama kali terjadi di harga 505 nah disini high itu artinya harga tertinggi hari ini jadi hari ini saham baca ini sempat tertinggi sampai 580 jadi kalau dari harga pembukaan 505 sampai ke 580 berarti sempat naik harganya sempat tertinggi di 580 berarti dari harga penutupan terakhir dari 498 ini sampai harga 580 ini sempat naik 16,4% kalau kita lihat disini ada fall ini sebenarnya ini adalah singkatan dari value ini artinya transaksi yang terjadi ini dalam rupiah adalah 371,3 miliar rupiah jadi 371,3 miliar previousnya yaitu berarti harga penutupan hari sebelumnya terus lownya 496 berarti harga saham baca hari ini sempat turun sampai ke 496 freq ini adalah singkatan dari frekuensi artinya hari ini terjadi 60.390 kali transaksi lot adalah jumlah transaksi dalam lot hari ini yaitu 6,8 juta lot hari ini market cap untuk saham baca adalah 3,7 triliun market cap adalah jumlah saham yang beredar dikali dengan harga terakhir jadi 535 jadi kalau kita mau cari tahu berapa lembar saham yang beredar tinggal dibagi aja seharusnya 3,7 triliun dibagi 535 oke guys sampai disini dulu minfa yakin temen-temen udah paham apa yang dimaksud dengan bit over last itu apa change apa value previous percent change low frekuensi open high low dan market cap sehat dan sukses selalu untuk kamu sampai jumpa di pembahasan berikutnya jangan lupa subscribe ya see you Sampai jumpa.